Ribuan jamaah mengikuti kegiatan bertajuk Jateng Bersolawat di alun-alun Simpang 6 Demak pada Kamis malam. Jamaah yang datang merupakan santri dari berbagai penjuru daerah. Solawat tersebut menghadirkan Habib Ali Zainal Abidin bin Asegaf hingga PJ Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana melalui momentum tersebut. Diharap seluruh pihak dapat ikut terlibat menjaga kedamaian selama pelaksanaan pemilu 2024. Selamat datang. Pada kesempatan tersebut PJ Gubernur mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah termakan huas memasuki tahun politik. Ya kita harapkan pesta demokrasi rakyat ini harus kita sukseskan. Nanti akan banyak ketika kita bermain di media sosial akan banyak hope ya. Yaitu berita-berita bohong atau headspace yaitu ujaran-ujaran kebencian bagaimana kemudian untuk saling menjatuhkan. Saya harapkan para aduin kerdas untuk membadahkan ini.